Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Lapak Kaki Lapan Nah, kali ini kembali lagi di area iguana kita Ini kita ingin membahas mengenai Corona Project Iguana kita Nah, ini pada saat ini kondisinya base atau dasar bak-bak kandangnya ini udah jadi semua ya disini ya Tinggal saat ini kita mau pasang rangka nih disini Nanti kita rangkain semua, kita sekat-sekat semua Nah, yang ingin kita ceritain disini ini adalah mengenai si wadah-wadah untuk bertelur teman-teman Ini ada wadah menggali telur ya disini ya Nah, ini nih, satu kolam ini kurang lebih sebesar ini ya Sampai segini nih jarakannya Sekat itu satu kolam Nah, area sini area kering Area kering itu artinya area yang memang gak ada apa-apa disini Kering, nanti kita akan pakai area ini untuk memberikan makanan Jadi, area bersih ya Nah, area disini ini kita isi tanah Tanah yang kita isi disini nantinya akan dipakai oleh si iguana ini untuk menggali telur disini Jadi, selama beberapa tahun ini kita bertanak iguana itu kendala yang kita hadapi adalah Kalau ternyata sulit banget teman-teman Kalau misalkan lagi musim kawin kita harus memindahkan memasukkan wadah Wadah ember atau apa untuk menggali telur Provide mereka dengan tanah atau pasir gimana Ada kebahagiaan tersendiri untuk si iguananya Gimana, percaya gak percaya? Nanti kita coba ya Kalau udah mulai masuk disini Nah, ini kondisi kolamnya nih Ini kolam untuk penampungan air ya Yang nantinya bakal dipakai untuk minum si iguana Nah, ini kita lagi pasang dulu nih Kurang lebih tingginya segini Untuk kandangnya ya, se meter nih Semeter Jadi, setinggi orang lah kurang lebih lah ininya Jadi, lumayan tinggi loh ini Jarak dari sini sampai ke bawah nih Lumayan, lumayan lah untuk si iguananya Termasuk cukup tinggi Karena perlu diketahui kalau misalnya iguana ini juga salah satu hewan yang arboreal Dalam artian, dia suka memanjat-suka memanjat Jadi, kita kasih yang kandang yang agak tinggi Jadi, jarak main dia agak lebih luas gitu loh Kurang lebih lah segini lah, se meteran ya Nanti dulu, jangan dinyalain dulu lagi bikin video dulu Terus, ini kolamnya ini Nantinya dalam satu kandang Kurang lebih, dia bisa menampung Hingga 5-6 ekor 5-6 ekor itu masih oke Di sini, karena Yang menguntungkan dari iguana Selain daripada dia bisa bermain di bawah Dia juga bisa memanjat Jadi, bisa dilihat ya Ada yang memanjat, ada yang di bawah Jadi, spacenya itu kepake semua deh Kita bikin ini Dan nantinya ada yang juga yang main di Tanah-tanah ini Dan umumnya, teman-teman Biasanya kalau misalkan satu kandang ini Kita kasih satu jantan Jantan tersebut bakal nangkering di tempat tertinggi Biasanya di sini nih Nanti, nanti di sini teman-teman Nah, dari tiap Bak ini Nantinya Per iguana itu bisa bertelur Hingga 20-30 ekor Eh, 20-30 telur ya Dan Bisa menampung hingga 5 kali peneluran Tapi kan Kita tiap kali ada yang menelur Pasti kita langsung gali teman-teman Nggak, nggak, nggak didiemkan begitu lama ya Tapi ada kelihatan iguana bertelur Langsung kita angkat bertelur Langsung kita angkat Jadi Moga-moga dengan sistem seperti ini Bisa membuat kita Lebih praktis lagi Nah, yang ini Sini, ini adalah kandang Untuk Karantina Ke dalam artinya Kalau bisa ada iguana Baru masuk Kita taruh di sini Ini cuma sampai segini nih Jaraknya nih Kandangnya Kecil Kandang kecil aja Nah, ini juga kandang gede Tuh, teman-teman lihat ya Bisa lihat ya di sini ya Miring banget ininya Nah, ini Emang bukannya salah bikin ya Tapi emang kita sengaja Jadi ketika ada air Ada kotoran Ataupun Ketika disirem Dia langsung bisa Plus Langsung keluar Lobangnya di sini Jadi Bikin Kita bikin Sebersih mungkin Dan se-efektif mungkin Kandang ini Tuh ya Saat ini begini Agak kecil Dan Kita bakal buat Lebih Rapi lagi di sini Nah, yang ini Empat kandang Satu, dua, tiga, empat Ini untuk Si iguananya tersebut Yang kecil-kecil Baby Baby iguana Kita taruh di sini Ya Tuh Satu, dua, tiga, empat Gede, ini gede Gede, teman-teman Ini menampung hingga 20-30 ekor Juga masih sanggup nih Kandangnya begini Karena tingginya juga nanti kan Semeter juga lebih Tinggi juga Tuh Udah siap-siap nih Pindah rumah nih Wah Kayaknya seru nih teman-teman Kalau misalnya udah Masuk ke rumah baru semua nih Nanti kita bakal update lagi Selanjutnya ketika udah Pemasangan rangka ya Udah naik tiang Seperti gimana Oke Keliatannya segitu dulu teman-teman Pembahasan kali ini Jadi bagi teman-teman Yang ingin mengetahui Update selanjutnya Mengenai si Corona Project Iguana kita Jangan lupa Untuk di subscribe Di channel kita Di Lapak Kaki Lapan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton